Intro Istimewa Brunch With Dave kali ini kita menghadirkan Apsari Artisan Bakery Ini kafenya ada di Pondok Indah Mall 3 Sebagai penggemar dari kek serupa-rupa Bread, oh my god Menunya istimewa sekali kita pilihkan Karena bintang tamunya sudah aku DM Dari pertama kali aku lihat di Instagram Dia rilis fotonya selesai operasi Terus dia udah kasih ancer-ancer tanggal ya Little did I know Kalau yang antri interview dia, satu Indonesia Jadi akhirnya kita mendapatkan tanggal bertemu dengan Titi DJ Hai Dave, how are you? Good The new and improved Titi DJ Yes New me New casing Kita ngobrol sambil makan ya Ada Apsari salad Aku dari tadi ngeliat ngiler loh Corn cheese Corn cheese Eh ini corn cheese Tuh Tuh Kalau saja Anda bisa lihat Yes Aduh ini tadi masih anget loh Masih anget lho Peron wasabi Kemudian ada croque madame Croque madame Yes Yes Ini berry jazz Kamu kan gak minum kopi toh Enggak Jadi camomile Camomile Oh my favorite Titi 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 Enjoy Ini sangat banyak sekali ya bunga camomile nya ya Biasanya Biasanya tuh sedikit gitu loh Oh enggak Kita mah gak pelit Kalau untuk menjamu tamu-tamu istimewa kita Camomile tuh bagus loh Menenangkan ya Iya Biasanya diminum sebelum tidur Karena dia membantu tidur lebih nyenyak Oh jangan abis minum camomile ngobrol sama air creator Makanya Tasono disitu Muap muap terus Ya Oke Tapi Aku akan membuka obrolan kita di branch with Dave Dengan memberikan pujian I love How you proclaim Jawaban Titi DJ atas pertanyaan Kenapa sih operasi Enggak klasik Ya karena pekerjaan aku seniman Makanya aku itu tuntutan pekerjaan Klasik buat gue Iya Kayaknya deep down inside jawabannya bukan itu deh Iya Tapi kalo lo menjawabnya dengan I do it for myself Iya Iya kan Betul Iya Karena purely that's why you do it Iya betul Karena buat aku ya Mau perempuan mau laki-laki Berkenaan dengan beauty or not Apapun yang kita lakukan harusnya As simple as we do it for ourselves Iya kan bok Betul Tapi ini saking enaknya gue serput kayak di warung kopi loh bok Iya Jadi Gak apa-apa dinikmati Aku udah ngincer ini Si salatnya dari tadi Mantep ya Mantep Terus ada lagi satu pertanyaan Kenapa mau men-share Karena gue gak mau bohong Ya kan Masa tiba-tiba gue sebulan ngilang Muncul-muncul udah kenceng Ya terus Hih Di apain emang kalo Filler Potox Atau Ultera Laser Tidur cukup Air putih yang banyak Air putih yang banyak Jawaban-jawaban klasik yang bikin ganggu gitu kan Ya gitu Itulah yang gue dapatkan Sekitar Tahun 2020 gitu Itu Pada saat Gue melihat Ada wanita Dan gue tau banget Dia melakukan Operasi plastik Tapi dia bilang Oh ini gue ngerawat disini Lo kesini deh Ke cleaning ini deh Bagus deh Padahal dokternya sendiri Yang bilang Iya dia habis operasi gue Dan ada foto-fotonya Dikasih lihat Tempun dokter gitu kan Nah tapi Tapi Kembali lagi memang Kita harus respect kepada orang yang tidak mau share Atau tidak mau berbagi Atau mungkin Pada saat itu Ah gue gak mau kasih TMA gitu Itu kita juga harus respect ya Tapi Sesusah itu Mencari informasi tentang Operasi facelift di Indonesia Atau operasi apapun yang berkenaan dengan Plastic surgery Tapi kalo misalnya kayak Di Singapura, di Malaysia Itu dengan mudahnya Gitu-gitu Bahkan Di Amerika Ya kalo Amerika sih udah emang sarangnya ya Terus akhirnya dapet di Korea juga Apalagi Korea juga kan gitu Jadi Informasinya jelas Detail Apa aja yang diperlukan Apa aja yang perlu dipersiapkan Gitu kan ya Apa yang akan kau hadapi nanti Sebelum operasi Saat operasi Dan sesudah operasi gitu Kan enak ya Nah gitu Jadi Akhirnya Memilih untuk terbuka Untuk men-share ini Supaya Orang juga bisa mendapat informasi yang jelas Jadi Gue memanfaatkan bener Platform gue Di social media Untuk memberikan informasi itu Gitu Ya Karena sharing is caring Sharing is caring Jauh sebelum Instagram sebetulnya I think Ya It has always been your nature right Ya Ya kan Aku inget banget pertama kali aku Bersentuhan dengan Plastic surgery Ya Itu juga didampingi oleh 2 teman saya Becky Tumeu dan Titi DJ Ya Liposuction Begitu gue pertama sadar Dua wajah pertama yang gue lihat adalah Wajahnya Becky sama Titi Begitu siuman ya Begitu siuman Oh ini 2 orang Nah yang aku pengen tau Ti Untuk perempuan atau laki-laki yang di luar sana Sebetulnya punya keinginan Aduh pengen deh Melakukan apa yang Titi DJ lakukan Apa sih persiapan yang harus dilakukan Mental Jadi mentally Physically Sama financially Hahaha Itu udah pasti ya Mental maksudnya Iya Kadang-kadang kan ada yang Aduh takut di meja operasinya Aduh takut dibius Aduh takut sakit-sakitnya Aduh takut nanti tidak sesuai dengan Yang gue harapkan Dan segala macam ketakutan-ketakutan itu Ya Jadi mental harus dipersiapkan banget Makanya penting sekali Untuk merasa aman Nyaman sebelumnya Untuk tau dokter siapa yang akan menangani Di mana Ya kan Nanti gue akan ceritain Nanti akan gue ceritain Kenapa gue memilih idea hospital Oke Jadi itu Physically Physically harus Bagus Untuk menjadi kandidat yang bagus Menjalani operasi Karena ini Termasuk operasi besar Ya kan Bukan operasi kecil yang Lo bisa melek Dulu Gue pernah mini lift Tapi melek gitu Tapi Cuma di Lokal Anastasi aja gitu ya Enggak ini operasi besar Tidak bisa lokal Anastasi Jadi harus Lo tidur gitu kan Nah Jadi Supaya membantu Recovery nya lebih bagus Lebih cepat Gaya hidup lo juga lo harus Bagusin dulu Paling gak sebulan sebelumnya Oke Jangan minum alkohol Jangan ngerokok Kalau bisa Konsumsi makanan yang sehat Olahraga istirahat cukup Seperti yang Yang gue dapet Dan gue terima kasih dengan gaya hidup gue Karena Pas gue setelah operasi Recovery nya tuh Itu bagus banget Minim lebam Enggak nyaris Enggak ada biru Enggak bukan nyaris Enggak ada biru Adanya merah cuman sedikit Slightly red disini Dan slightly red disini Gitu Jadi gak ada yang biru-biru Kayak orang dia abis digebukin Bonyok-bonyok gitu Enggak Terus swollen ya pasti Kalau swollen sudah pasti Cuman Bleeding nya juga Sedikit sekali Dokternya pun heran Wow you're in a good condition Katanya Karena Iya dokter saya gak Alkohol gak Jadi emang disyaratkan juga Apa Dalam satu Dalam persyaratan Untuk sebelum melakukan operasi Bahwa jangan ngerokok Jangan alkohol Supaya Itu membantu cepat Proses pemulihannya Lebih cepat gitu ya Dan lebih bagus Ya kan Gitu Jadi itu Physically itu Terus Dan financially Gitu Jadi memang Gak murah Karena memang kan ini gak murah Jadi Jangan terbujuk rayu Oleh eming-eming Wah disini aja nih murah Gini-gini Tunggu dulu Ya mungkin Ya ada Tapi Cari tahu dulu Sejelas-jelasnya gitu Research Karena yang namanya operasi Once you did it Gak ada undo Gak ada tombol undo Kayak di komputer Say Iya betul Ya Atau misalnya Kayak botoks aja Botoks kan lo Kalau misalnya Ya kok gini Lo harus nunggu paling gak setahun Untuk sampai hilang efek botoksnya Ya kan Gitu Did you get what you wanted Ya Iya Sesuai dengan ekspektasi Gitu Gue pengen Jedet gue Bulet kayak bayi gitu kan Bulet Nong-nong Emang gue pengen jedet gue tuh nong-nong Sebelumnya kan Agak papas gitu ya Terus bergelombang gitu kan Nah itu diisi sama fat graft Karena tindakan gue ada 5 Forehead lift Face lift Neck lift Kantong mata Sama fat graft Gitu Nah fat graft itu adalah Fat transfer Jadi pemindahan lemak Dari bagian tubuh lo yang lain Ke Yang diperlukan gitu Ke bagian tubuh yang diperlukan gitu Karena Di muka gue Banyak jegong-jegong Jadi akhirnya diisi lah Seperti filler Tapi pakai fat sendiri Jadi fat yang diambil dari tubuh gue Dari paha dalem Gitu Dan itu akan bertahan tuh Nah Itu kembali lagi Tergantung dari Daya serap Cepatnya daya serap Tubuh masing-masing Karena tiap orang beda-beda Ada yang cepat menyerap lemak Ada yang lama Apalagi kalau misalnya orangnya tuh aktif Berolahraga Aktif Apa Kerjaannya juga yang aktif Kusah anak miri gitu Mobile-nya cepat apa Atau yang berkeringatnya Juga cepat gitu Atau yang Memakai ekspresi Lebih Ekspresif gitu lah ya Nantara kan Profesi gue nyanyi kan Terus pakai ekspresi ya Iya Nah itu mungkin akan lebih cepat Daya serap lemaknya Tapi bukan berarti Ilang Enggak Tetap ada steady situ Cuman akan lebih kempes gitu Itu bisa di touch up Dalam 6 bulan kemudian Di touch up dengan prosedur yang sama berarti? Iya Pakai fat kita lagi Diambil dari paha lagi Atau dari bagian tubuh mana yang gue ambil Tapi bukan berarti Tiba-tiba diambil dari perut terus-perut lu jadi kempes ya Enggak Gue baru mau bilang Kalau diambil Berarti harus disisain dong lemak di badan kita Enggak bisa terlalu kerus-kerus banget Say Iya gitu Jadi gue daripada dalam Terus di Oke Enggak Susah gak sih membayangkan Karena kan pasti debar-debar yang bikin penasaran Ketika kita memutuskan mau operasi plastik tuh Kita kan gak bisa membayangkan ya Kayak apa sih buntutnya Ekspektasi kita dengan ekspektasi dokter Mungkin aja bisa jadi gak sama Sulit gak sih Siti membayangkan Hasil akhirnya kayak apa nanti? Enggak Karena pada saat kita konsultasi Dikasih tau dengan detail sama dokternya Seperti yang gue bilang Saya ingin alis saya agak terangkat gitu Gitu ya Karena Mata gue yang disini tuh udah Udah mulai berlipet gitu Hooded Walaupun dulu Melakukan Bleforopasti juga kan Operasi kelopak mata bagian atas gitu Tapi udah turun Jadi Gue gak mau lagi di operasi lagi Supaya Apa namanya Minim scar lah ya Jadi gue minta Ditarik aja Jadi tetep kelopaknya muncul lagi gitu Jadi jarak antara ini lebih gede Oke gitu Terus Danya mau Foxy Eyes atau No 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 gue gak mau Foxy Eyes gitu Foxy Eyes itu maksudnya mau yang digini nih Set gitu gak mau Kayak The Hadits gitu ya Iya Di atas terus Nanti akan hasilnya begini gitu Ditarik begini gitu Terus necknya juga akan begini gitu Oh jadi sesuai gitu Semuanya akan dikasih tau sama dokternya Pada saat konsultasi Jadi A to Z nya itu jelas sebetulnya Step by step nya ya Oke Aku liat ada account di tiktok gitu ya Itu juga rame banget tuh Ada cewe bule Dia memutuskan untuk facelift gitu Terus Karena dia kaget Setelah sehari Memar Bengkak gitu Jadi dia dokumentasikan Dan dia bagi di tiktok tuh kekecewaan dia Sampai akhirnya Sebulan gitu Jadi journey diary nya dia di tiktok Dan jadi rame gitu Ada gak sih kalo Kalo Bu Titi gitu Pasti kan Ada luka tuh pasti Ada proses ketika Abis operasi In the journey of healing gitu Kok gini ya Aduh hasilnya akan cakep gak ya Ada gak sih bertanya-tanya kayak gitu Karena gue sebelum operasi Penjelasannya tuh sangat detail Jadi gue tau Oh sesudah operasi tuh akan begini Oke Jadi pada saat itu Swollen gitu Oh iya bengkak juga ya Oh iya dia begini Oh matanya jadi kecil gini-gini Sesuai nih dengan yang diceritain Akan swollen Iya Akan swollen Jangan khawatir itu semua akan Kempes gitu Oke Jadi kalo misalnya tadi yang di tiktok itu Merasa kecewa begini-begitu Mungkin dia tidak diceritakan dengan jelas ya Iya Iya Dan Berarti dia kurang Kurang ngulik Cari info Kan di Youtube kan banyak tuh yang gitu-gituan kan Iya Over facelift Apa yang lo mau siadapin Atau apa yang akan terjadi Sudah facelift Lu nonton itu begituan Nek Iya dong Nonton dong Aku tuh gue Yang bonyok-bonyok gitu kan Yang gambar-gambarnya Kayak Itu kan It Iya iya nanti kita Kita blip yang itu Iya 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 Yang blotch gitu kan mukanya Iya 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 Gue juga tadinya gue pikir Aduh muka gue kayak dia lagi nih gitu Enggak ternyata Enggak Jadi Nah Si tiktokers itu cerita gak Dia Minum alkohol Ngerokok Atau apa Enggak 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 Iya betul Iya 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 Ya kan Ini harus juga fair dong Kenapa dia mukanya begini Beli dingin banyak gitu Karena begitu Tapi menurut aku juga It is fair to share the process gitu Bahwa banyak orang tuh Apalagi yang mungkin belum pernah operasi ya Mikir hari ini operasi Besok lu kak Dua hari kemudian gue udah dapet resultnya dong Iya Enggak semudah itu Enggak semudah itu tidak mau men-share gambar-gambar atau foto-foto gue yang masih perbuahan-perbuahan atau apa-apa. Karena biar bagaimanapun, pasti itu akan tersebar lebih banyak daripada muka hasil gue ini. Betul. Pasti. Ya kan? Ya, gue juga setuju. Jadi, gue pikir before and after aja. Jadi, mereka syaratnya adalah seminggu sudah operasi, dua minggu sudah operasi, tiga minggu sudah sebulan, nanti tiga bulan, enam bulan, gitu. Banyak gak rekan-rekan pekerja seni yang reach out to you, melihat hasil sukses dan ceritamu ini? Bo, gue juga mau dong, gitu. Banyak. Banyak? Ya. Nah, gue sudah. Silahkan, ini nomornya. Oke. I gladly paved the way for you all, gitu ya. Kalau Dave juga mau lihat nanti, pada saat gue di perubahan-perbentar, gue kasih lihat. Oke. For my eyes only, darling. Only. For your eyes only. Jadi, tidak menyesal semua sesuai dengan apa yang direncanakan dan diinginkan. Iya. Ada lho, dokter yang bilang, oh Titi pasti nyesel ya itu. Pasti gak suka deh hasilnya, karena mukanya jadi kayak Korea. Terus, lo mengharapkan muka gue kayak jadi orang Turki. Kan muka gue sih ya, bokap gue aja ada cinanya. Chinese, ya kan? Bapak gue Chinese. Masa tiba-tiba muka gue jadi Caucasian. Gak mungkin. Iya kan? Menurut gue, I mean, I've known you quite some time. You look younger aja, tapi you still look like you. Iya. Memang slightly alis keangkat gitu ya, posisinya lebih di atas gitu ya. Ya, alis anak muda lah. Iya. Kayak alis anak-anak gue, si Salwa sama Salwa gitu kan. Terus bahkan si Salwa, still you mom, tetep mukanya mami, eh tetep mukanya mama, kok ada mami. Tetep mukanya mama, tapi memang somehow ada Korea-koreanya gitu. Iya kan? Maksudnya tiba-tiba gue jadi India. Hahaha. Oke. Kan katanya kadang our outer look gitu, somehow will change the inner. Ada yang berubah nggak dari lo rasa dari diri lo? Gue... Dengan gantinya penampilan baru? Mungkin karena gue happy jadi gue lebih ceria gitu. Lebih apa ya, mungkin orang sekeliling gue yang bisa merasakan hal itu. Ya lebih, gue jadi lebih seneng mencoba dandanan baru gitu loh. Dulu kan gue udah tau kojoannya gue tuh gimana dananya. Jago nya gue nih gitu ya. Nah sekarang justru kalo gue dandan se-heavy dulu, itu jadi kayak kok nggak ada yang beruang sih. Mau nggak jadi lebih muda gitu banget, cuma kenceng doang. Tapi kalo misalnya gue lebih minimalis, sedangnya lebih soft gitu, akan lebih terlihat. Oh iya, iya gitu. Maksudnya gini, sayang kalo ditutupi lagi, ditutupi lagi dengan makeup yang tebal gitu. Iya kan? Jadi sehari-harinya gue seneng kalo misalnya pake cushion doang atau pelembab aja gitu dengan sunscreen. Terus alis sedikit, mascara, udah seneng gitu kan udah bagus gitu. Duh, kita lihat ya hasilnya ya. Soalnya abis ini mau foto beauty nih. Oh iya. Untuk digitalnya bazaar. Itu loh sebetulnya tujuannya kenapa aku membuka obrolan kita dengan the reason why you do it. I do it for me. Iya. Ketika terakhir Titi bilang, iya mungkin orang-orang di sekitar aku yang melihat ya. Ya aku lebih riang aja. That is exactly why, kenapa lo harus melakukan sesuatu tuh untuk diri lo. Iya. Betul. Gue gak mengejar likes banyak, gue gak mengejar orang-orang yang suka sama gue. Oh iya engga, bukan itu target gue. My own happiness. Kita break sebentar supaya kita bisa cicipin makanan-makanannya ya. Iya. We'll be back. Aduh, scrumptious banget ini nih. Hidangan dari Apsari Artisan ini nih. Abis ini baru kita longok deh ya kafenya yang di PIM ya. Oh di PIM. PIM. Mari kita kesana. PIM kan gak ngeh pasti deh ada di sebelah mana. Apsari ya. Hmm. Apsari Artisan. Oke. Yang aku juga ingin tegaskan di sini adalah yang kita tahu seperti yang tadi Titi bilang, gaya hidup sehat itu udah bukan hal baru buat Titi. Udah dilakukan lama banget. Jadi sebetulnya Titi mengakui lo menuai apa yang lo tabur. Betul, benar. Iya jadi aduh thanks to my gaya hidup deh gitu ya. Karena ada orang yang mungkin tidak ngerokok tapi senang alkohol gitu. Nah itu juga yang, aduh gak bisa nih gue kalau gak wine sehari itu pasti ada segelas satu hari pasti minum gitu kan ya. Nah coba deh aduh paling enggak kalau misalnya mau melakukan kayak yang kayak gue lakukan ditahan dulu deh gitu. Ngerokok juga gitu. Ngerokok apalagi rokok kan orang kan gak bisa ngerokok. Itu adiktif sekali kan. Gitu. Ternyata emang berpengaruh. Gitu. Kalau pengen dapet result yang baik harus ada yang dikorbankan. Aku juga sekarang ingin membahas ini. Minggu ini tuh kayaknya pemberitaan tuh heboh sekali ya. Kita ikut bangga dengan prestasinya Michelle Yeoh. Pertama loh aktris Asia after 95 years. Di Oscar. After 95 years. Yes. Sebelum itu Golden Globes. Sementara Michelle Yeoh kan rival ya itu di Miss World. Bener kan? Sebenernya satu angkatan bukan rival ya. Lifting kan? Lifting kan? Satu lifting. Karena dia tuh emang sweet banget orangnya. Jadi waktu ikut Miss World di London tahun 1983. Itu kan geng-gengan gitu. Cewek-cewek Asia yang ngumpul gitu ya. Miss Hong Kong. Maggie Cheng. Terus Michelle Yeoh. City DJ. Miss apa lagi gitu. Singapore. Brunei. Brunei ikut gak ya? Lupa gue. Ngapain ngumpul. Dan dia karena dia waktu itu paling tua gitu. Jadi dia yang ngemong gitu. Main-main ke kamarnya dia. Terus di mana di London gitu kan. Terus ngeliat kejadian gitu. Halo. Kan bergema gitu. Gue sebagai penyanyi. Hei. No, 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 no. You don't do that here. Katanya gitu. Kenapa? Ya entah kayak cewek nakal. Halo, halo gitu. No, you are Miss Indonesia. Katanya. Ya gue lupa gitu kan. Ntar tuh masih anak-anak kan yang seneng banget gitu. Jadi dia yang gitu. Terus. Dan waktu dia kesini beberapa tahun yang lalu ya. untuk promo filmnya gitu. Aduh gue pengen banget kan ketemu dia kan. Masih inget atau enggak gitu kan. Jadi di XX1 Kuningan ya. Ya di Kuningan kan biasanya pro. Aduh boleh gak saya ketemu dia. Oh sebentar ya. Oh ya boleh boleh boleh. Katanya orangnya gitu. Halo. Gitu kan suaranya kan. How are you? Jadi masih inget lo nih? Masih. Oh. Masih banget. Wow. Aduh bro. Tapi karena banyak orang yang mau foto. Jadi cuma sebentar doang nih. Gak bisa ngobrol lama gitu. Okay. Take a picture. Dia kan suaranya berat kan gitu. Okay. Let's take a picture. Gitu. Gitu. Ada tuh fotonya. Kemarin ada yang nge-post tuh. Gitu. Enak banget loh Michelle Yo. Pengen tau apa pendapat Bu Titi mengenai. Itu kan breakthrough banget ya prestasinya Michelle Yo. Iya. Prestasi perempuan Asia nih saat ini di mata dunia. Di apalagi di dunia entertainment gitu. Kan perkembangannya pesat banget ya. Iya. Dibandingkan say 10 tahun lalu lah gitu. Iya. Apa pendapat Bu Titi? Ih. Bangga banget dan ini adalah satu bukti ya. Bahwa orang Asia tuh gak ketinggalan sebenernya. Dari kemampuannya ya dengan orang-orang barat lainnya. Baik di Amerika maupun di Eropa gitu ya. Karena terbukti dari misalnya kayak drakor deh ya. Industrinya memang disana sangat support ya. Pemerintahnya sangat support pada industrinya. Dan apa bintang-bintang filmnya juga ya kan bagus-bagus. Film-filmnya pun beberapa tahun belakangan masuk nominasi. Bahkan menang di Academy Award, di Oscar gitu. Termasuk artis-artisnya gitu kan. Dan kalau Michelle Yeoh ini sendiri. Memang dia dari dulu tuh emang kayaknya dedikasi banget untuk film ya. Dari mulai dia jadi jagoan di Crouching Tiger. Hidden Dragon. Hidden Dragon. Terus di mana dan terakhir emang. Lo lihat filmnya yang dia menang? Yang ini belum. Aduh lo harus lihat. Iya bagus. Aduh bagus banget. Gak salah dia. Oh iya. Oh iya. Terus dan ini satu bukti. Dan bukan hanya kalau kita lebih kerucut lagi di Indonesia. Ini banyak sekali juga kemampuan dari para pekerja seni dari Indonesia yang bisa unjuk gigi gitu di dunia. Banyak potensi-potensi yang kita punya kok. Iya kan. Jadi buat gue jangan selalu mengelung-elukan bintang film luar atau apa. Karena di kita tuh banyak sekali hidden talent yang luar biasa. Nah karena gue dari musik. Jadi pasti fokus gue akan lebih detail ke musik ya. Dari pengalaman gue sebagai juri Indonesian Idol. 6 season. Coach di The Voice Indonesia. 3 season gitu. 2 seasonnya gue menang pula. Nah. Nah. Apa. Para peserta yang non-winner atau non-finalis. Itu bagus-bagus. Potensi kita sebagai penyanyi itu gak kalah gitu. Tapi memang kita kekurangan support dari pemerintah. Oke. Itu. Jadi memang harus lebih gerlia aja. Kalau dibandingkan. Gue berani gitu membandingkan misalnya siapa ya? Leodra. Sama penyanyi siapa ya? Ariana Grande lah. Ya. Jauh kan. Seperti Ariana Grande gak mungkin sampai ke Indonesia. Tiba-tiba ada yang ngeliat Brunch with Dave. Hah? Wih. Tidih. Ariana Grande. Gitu. Gue berani gitu. Oke. Gitu. Luar biasa kita kemampuannya gitu. Jadi pendapat gue membanggakan gitu. Gue gak sabar untuk satu kali. Bukan hanya Michelle Yeoh. Karena asalnya kan dari Malaysia kan Michelle Yeoh kan. Tapi juga ada seorang atau dua orang atau tiga orang. bintang film atau penyanyi yang bisa mendapat penghargaan juga. Oke. Diajang sekelas Academy Award atau Grammy atau apapun itu. Berbicara tentang musik. Aku liat juga di Instastory. Bu Titi nonton Blackpink kemari konser. Aku tuh pengen tau ya. Dari kacamata Ye ini. Seorang musisi. Seorang coach. Seorang penyanyi. Kenapa sih fenomena K-pop itu begitu menarik dan heboh mendunia? Aku ingin tau. Itu juga gue bingung. Maksudnya sampai sebegitu. Iya kan mereka bisa world tour loh. World. Iya. Bukan hanya di Asia aja tapi di world. Jadi mereka udah 6 bulan loh tournya loh. Iya. Dan konon kabarnya mereka kan ke Bangkok lagi untuk encore. Jadi mereka udah diawali di Bangkok. Di Bangkok ada permintaan lagi. Show lagi di situ loh mereka. Mungkin karena mereka udah di dalam posisi ini adalah hasil dari bertahun-tahun mereka memulainya gitu loh. Karena disupport oleh pemerintahnya. Pemerintah Korea kan tuh terhadap K-pop, K-drama, film itu support banget. Sampai plastik surgery juga disupport sama pemerintah. Oh iya. Jadi makanya mereka bisa jadi kayak Blackpink ini kan trainingnya itu jauh. Bisa jauh sebelum mereka debut. Nah itu mereka ada uang saku. Iya kan. Setiap latihan juga mereka di provide lah semuanya. Itu di dukung oleh pemerintah gitu. Jadi itu lah. Pokoknya mereka semenjak ada event olahraga internasional. Waktu itu World Cup atau apa. Atau olimpiade atau apa gitu. Yang di Seoul gitu ya. Diceritain waktu itu. Jadi pada saat Seoul menyambut olimpiade itu. Itu seluruh negara ya. Bahu-membahu membuat negaranya tuh. Berkilau di mata dunia. Berkilau di mata dunia. Segala macam fasilitas publik semuanya dibikin canggih. Diperbaiki. Pokoknya jadi bagus. Semenjak itu mereka semakin pede karena akhirnya semuanya orang nengok ke Seoul kan. Wah bagus juga. Karena Seoul Korea itu Korea Selatan ya khususnya. Itu modern banget kotanya Dave. Modern banget. Itu aduh gak ada tempat sampah tapi bersih. Itu kan mental kembali lagi mental ya. Kalau di kita tempat sampah banyak tapi kok gak bersih-bersih. Gitu. Nah jadi karena di support. Apa yang bisa kita pelajari sebagai musisi dari. Kan katanya gitu ya kita harus bisa belajar dari pengalaman kehidupan kesuksesan orang lain. Betul. Musisi kepada sesama musisi. Apa yang musisi Indonesia bisa pelajari dari kisah kesuksesan musisi-musisi Korea ini sih Bu Titi. Jadi kalau kita sudah di support financially kita jadi gak bingung atau gak struggling. Aduh bulan ini beras gimana ya. Aduh bulan depan gitu. Udah gak bikin itu. Karena udah kita udah tenang. Jadi kita tinggal fokus kreativitas kita. Fokus apa yang kita kerjakan misalnya di musik ya udah. Kayak produser-produsernya fokus untuk cari talent-talent. Talent-talentnya akhirnya dipercayakan oleh orang tuanya untuk di training. Karena gak pusing-pusing lagi tuh orang tuanya. Aduh entar anak gue makan apa ya. Enggak pusing-pusing lagi. Itu kan diskusi yang sama juga berlaku dengan waktu itu kita ngomongin atlet tuh ya. Ya. Nah. Itu juga. Beruntung atlet ada sponsor-sponsor besar. Musisi tidak demikian. Tidak demikian gitu. Betul. Jadi. Itu yang bisa kita tarik pelajaran dari situ gitu. Ya kan. Kita kadang-kadang suka terganggu dengan. Aduh dapur gue ngebul gak ya minggu ini. Kok belum ada job ya. Gitu. Hahaha. Bukan mikirin karya. Kita masih sibuk mikirin dapur show. Gitu. Kondisional udah gak lagi kayaknya. Ya. Ya bedanya negara maju dan negara yang sedang menuju maju. Betul. Tapi gue yakin gitu Indonesia bisa lah. Kalo ya mudah-mudahan generasi pengganti pemerintahan kita. Ya kan musuhnya sih bisa. Abis ini nih aku mau ngomongin itu. Dari kacamata Titi DJ terhadap kemajuan para generasi saat ini. Wuuu. It's going to be juicy. We'll be back. Kita lanjutkan ya obrolannya. Ini saladnya aduh asoi sekali loh. Oh dessert kita udah hadir ya. Wuuu. Sementara kita masih sibuk nyicipin krok madam sama. Ini dessertnya nutella baka sama brownie. Kita will go to the dessert after this ya. Nah tadi tersisa obrolan mengenai pendapat Titi DJ mengenai generasi sekarang. As a mother of teenagers yang sudah tumbuh menjadi manusia dewasa. Aku pengen tau dan juga kan aku melihat ya Titi DJ sebagai seorang musisi juga very open terhadap perubahan perkembangan zaman. Aku pengen tau apa pendapat pribadi lu melihat generasi sekarang ini loh Nek. Generasi sekarang. Hmm. Kita ngomong generasi Gen Z ya. Ya. Gen Z ya. Jadi gini. Hmm. Yang harus dirubah. Hmm. Masalahnya adalah pengguna social media itu di Indonesia banyak banget. Hmm. Dan yang banyak itu adalah generasi Gen Z itu. Ya. Nah. Gue gak tau apa yang salah dengan didikan kita kepada mereka. Hmm. Jadi mereka akan lebih senang dengan berita-berita yang viral tuh dengan berita apa. Berita cepat viral dengan hal-hal yang gak penting deh. Maksudnya bukan prestasi gitu. Hmm. Ya kan. Hmm. Kayak misalnya viral tiba-tiba you name it deh banyak deh. Oh iya. Paham, paham. Gue saking tidak mau mengingat-ingat jadi sering lupa. Ya. Ternyata dibalik itu banyak sekali pelajar-pelajar yang berprestasi. Hmm. Kayak misalnya lomba matematika, lomba fisika atau dimana tuh juara satu. Lomba ini. Itu tidak terekspos dengan luas. Ya. Karena generasi Gen Z itu gak suka buat mereka tuh membosankan berita-berita itu. Ditambah lagi dengan treatment dari TV juga begitu. Sekarang gak usah, gak usah tentang generasi, tentang musik. Kita tuh gak punya loh. Acara musik di TV tuh gak punya loh. TV swasta. Tuh, TV man. Gak ada loh. Dulu kan masih ada chart, masih ada pemutaran video-video musik. Tapi memang ada YouTube, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Jadi bisa orang nonton di YouTube gitu. Cuman tetap aja kayak hal-hal seperti itu, itu menjadi nomor sekian. Jadi bukan prioritas gitu loh. Nah, berarti kan ada yang salah dengan didikan kita gitu kepada generasi ini gitu. Ya kan? Mereka tuh merasa prestasi seperti itu adalah hal yang membosankan. Itu menyedihkan loh. Itu sangat-sangat menyedihkan gitu. Terus akhirnya semua jadi berlomba-lomba mengejar keviralan yang sebetulnya. Iya. Hanya sesaat. Gitu. Lo terkenal gitu, wah. Terus tiba-tiba ntar tiga bulan lagi ditanya tentang hal itu, orang juga lupa. Gitu. Gitu sih. Kayaknya ya. Good point. Berbicara mengenai terkenal sesaat, apa yang dijalani dan kita lihat dari perjalanan karir Titi Rije, justru kebalikan dari hal itu semua. Yang aku ingin tanya gimana cara seorang Titi mempertahankan newness dari dirimu sebagai seorang musisi. Oke. Eh ngeliriknya gimana? Karena ini juga satu hal yang harus diterima. Jadi regenerasi itu ada. Tapi beruntungnya permintaan gue untuk nyanyi, untuk berkarya, untuk menghasilkan karya, untuk bikin lagu itu tetap ada. Jadi walaupun mungkin tidak sebanyak dulu waktu gue masih muda, tapi permintaan itu tetap ada. Fans-fans gue, fans-fans setia gue tetap ada. Tetap minta, ayo dong bikin lagu lagi, bikin album lagi gitu kan. Dan permintaannya ini juga masih ada gitu kan, walaupun mungkin eventnya lebih ke private function, atau awarding, atau gathering gitu. Event ballroom lah gitu. Jadi untuk event festival masih ada tapi tidak sesering dulu atau tidak sebanyak permintaannya seperti dulu gitu. Ya itu patut gue syukuri. Tapi bagaimana bisa masih ada banyak permintaan, gue ngerasa gue didukung oleh tim manajemen yang solid. Dan gue merasa, lucky aja. Gue merasa, gue beruntung. Beruntung masih ada yang minta, masih ada yang ingin ngeliat gue nyanyi gitu. Bahkan masih ada yang menawarkan, kita bikin konser. Gitu. Jadi masih percaya bahwa gue masih bisa tampil dan masih banyak fans-fans yang datang untuk melihat. Gitu. Gitu konsep. Berapa hari kali ini? 7 hari, 7 hari. 14, 14. Udah gak ada yang berani lagi. Bikin sebanyak itu. Kayaknya iya atas pertama tuh. Dan udah titik sampai situ ya. Rekodnya cuma gue yang megang kayaknya. The one and only itu ya. The one and only. Itu very gutsy sih. Karena sebenernya tahun ini adalah 4 dekade gue berkarya. Oh my. Iya, 40 tahun. Oh my. Dari tahun 83, 2023. 40 tahun loh. Jadi 4 dekade gue ada di industri musik. How does it feel? Kayak sekejap aja lewat gitu. Maksudnya gue gak merasa, 40 tahun ya gue gitu. Tapi pas diliat diskografi gue, banyak juga lagu gue gitu. Walaupun sebenernya gue juga bukan penyanyi yang produktif loh. Bukan yang tiap tahun keluarin kamu, tiap tahun keluarin itu. Enggak. Gitu. 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 Tahu apa yang gue mau, ya kan? Dan berani mewujudkannya tapi juga tahu diri bila itu tidak berhasil. Gue tuh orangnya lebih baik menyalahkan diri gue sendiri baru menyalahkan sekeliling gue. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, apa yang salah dengan gue nih? Kenapa nih? Mungkin ada sesuatu yang salah dengan gue gitu. Maksudnya, oh enggak ada ya baru gue akan, oh mungkin dari unsur dari luar gitu. Itu apa namanya dalam satu kata? Ya berarti ini ya, locus of controlnya ke dalam gitu, ya kan? Karena gue control freak juga. Bisik-bisik, control freak juga. Kata anak-anaknya, ya iya. Gitu, tapi gue juga merasa gue sebagai seorang wanita adalah juga sebagai seorang ibu gue berhasil mengantar anak-anak gue ke gerbang dewasanya mereka dengan baik gitu. Terbukti dari mereka sampai sejauh ini tidak ada yang aneh-aneh gitu. Kalau bandel wajar lah, kita juga pernah muda ya kan? Tapi mereka tahu batas. Mereka komit dengan pilihan-pilihan mereka. Mereka tanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Dan mereka sadar banget mereka ada nama yang harus dijaga gitu. Walaupun apa namanya berjauhan, tapi kita tetap komunikasi tetap ada gitu. Dan waktu gue minta izin sama anak-anak gue, guys di grup, mama mau ini facelift ya, mau anti-aging surgery di Korea gitu. Yang cewek-cewek, wah ntar kita seumuran dong. Kalau si Davas seperti cowok pada umumnya, as long as you happy mom. Sudah selesai gue pulang dong. Yang pertama liat Dava pula. Yang lainnya masih di Bali gitu kan. Terus Dava datang, lagi-lagi komentar cowok pada umumnya. Wits, kenceng. Cowok banget kan. Wits, kenceng. Kalau yang pas sama-sama datang, Oh wap gimana liat dong, gimana ini rasanya, ini yang mana. Dikasih liat, pengen tahu gitu kan. Gitu. Jadi, maksud gue seneng gitu. Mereka support gitu. Gak ada yang sok-sok ngelarang. Jangan omong. Enggak gitu. Terus, mereka juga selalu dengan bangga menceritakan ibunya. Bahkan Stephanie pun gitu ya. Bangga gitu. Waktu baru-baru di Amerika kan. Jadi, so kita dengar, your mom is a big in Indonesia. Yes, she's Diva. Gini-gini. Mereka tuh waktu pertama kali tau, datang kesana tuh gak tahu kalau istilah Diva tuh disana adalah, wah kenapa Diva paling salah dengan your mom gitu. Gitu. Jadi akhirnya. Ternyata Diva disana tuh udah negatif, mam. Kayak punya attitude problem gitu. Padahal kan enggak ya mam. Akhirnya, oh bilang aja, my mom is a big singer atau apa gitu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi gak pernah lagi deh, cuma nama Diva. Diva ya, my mom is Diva, my mom is Diva gitu. Enggak. Indonesia aja menganggap Diva adalah sesuatu yang wow, padahal. Grande. Grande. Aduh itu, menyayat hati banget ya. Anak-anak sadar, ada nama yang harus dijaga. Uuuuh. Iya. Aduh. Mereka tuh manis banget deh. Walaupun gue juga bukan tipe, yang tiap hari ketemu, tiap hari videoan gitu. Enggak. tapi pokoknya, kalau setiap ngobrol atau setiap komunikasi, pasti intens gitu. Sukses berarti kehidupannya. Iya. Makanya dia bilang, that's why she thinks she's lucky. Yes, I am lucky. So, thank you for sharing the inspiration. Thank you. Always with us. Kayaknya kurang panjang ya. Iya. Kayaknya mau nyanyi kan di anniversary-nya Bazar. Oh ya. Aduh. Aduh. Elang apa ya. Hehehe. Macam share ya. Hehehe. Apsari artisan. Terima kasih. Iya betul. Enak sekali. Abis ini, begitu kameranya mati, baru kita akan nikmati dessert-nya. Iya. Everyone, thank you so much for watching Titi. Thank you. Bahagia selalu. Bye. You too. You too. Bahagia juga untuk semuanya. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax